Pasangan Ajo Iman Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Jawa Barat memanfaatkan di waktu terakhir kampanye dengan cara roadshow dan Alhamdulillah kegiatan tersebut disambut meriah dan antusias yang sangat tinggi. Masyarakat tersentuh dengan rencana program pasangan Ajo dan Iman mulai dari pendidikan kesehatan ekonomi, budaya dan lain sebagainya, hal itu terlihat dari pantauan berita 7 saat mengikuti pelaksanaan roadshow tersebut. Hal itu diperkuat oleh Agus Firmansyah. Sekretaris Kemenangan Pasangan Cabuk dan Cawabuk Kabupaten Sukabumi Ajo Iman dari Partai Gerindra, dirinya optimis bahwa pasangan jagoannya akan menjadi idaman warga Kabupaten Sukabumi dan bisa memimpin 5 tahun ke depan. Kampanye terakhir Pilkada Kabupaten Sukabumi, kami dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 yaitu pasangan Ajo dan Iman, kami memanfaatkan momen kampanye terakhir ini melakukan roadshow keliling ke beberapa daerah untuk menyapa warga Sukabumi untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember, pilih nomor 1 pasangan Ajo Iman. untuk Sukabumi Unggul. Dalam rangkaian roadshow tadi, antusias masyarakat untuk pasangan calon nomor 1 Ajo Iman sangat responsif, sangat mendukung, dan mudah-mudahan hasilnya di 9 Desember, mereka menggunakan hak pilihnya dan mencobos nomor 1 untuk Sukabumi Unggul. Mereka menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember, datang ke TPS Cobos nomor 1 untuk Sukabumi Unggul. Mudah-mudahan program pasangan nomor 1 banyak manfaatnya buat masyarakat Kabupaten Sukabumi. untuk pemanggul. Untuk pemanggul, untuk jaga manusia yang ada, supaya manusia pemenangan ini, kita somsom, agak bagaimana masalah Pak Ajo kan, kalau di Bupati kan, ya bagus lah, Ajo, percaya untuk samanya lah, Dalam roadshow sederhana penyajiannya sangat mengena di hati masyarakat Sukabumi. Ini bukanlah janji tapi bukti kepedulian masyarakat yang mengharap kepemimpinan pasangan tersebut dapat membangkitkan masyarakat atas pentingnya kesehatan apalagi dalam pendami COVID-19. Perlu diketahui banyak masyarakat angkat jempol dengan sajian tersebut intinya masyarakat ingin Sukabumi unggul dalam berbagai hal itu disampaikan Yudi salah seorang gripper jurusan Cibadat. Masyarakat Sukabumi ingin adanya kemajuan lagi melanjutkan pembangunan di segala sektor. Dari Sukabumi Rahmat Joko Kontributor Berita 7 melaporkan.